Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah desain untuk memperingati hari catur dunia Yang akan jatuh pada tanggal 20 Juli 2023 Teman-teman bisa lihat dulu hasil desainnya akan seperti ini Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template Instagram post Ukurannya itu 1080 x 1080p Setelah tuan-tuan masuk ke blanknya seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Tuan-tuan bisa klik elemen, kemudian kita cari yang namanya blocky chest Kita klik grafik Nah, di sini kita akan pilih dua elemen yang ada di paling pertama ini ya, teman-teman Yang pertama, kita masukkan dulu elemen yang papan caturnya Tuan-tuan bisa perbesar dulu elemennya, kemudian taruh di bagian tengah desainnya kalian Next, tuan-tuan juga bisa klik yang bagian pion caturnya Tapi, tuan-tuan geser dulu aja ke bagian bawah Kita mau simpen dulu untuk nanti ya, teman-teman Selanjutnya, tuan-tuan masuk lagi ke bagian elemen Di sini kita cari dulu thinking Kenapa sih kita cari thinking? Karena, kalau kita ngomongin catur Kegiatan yang paling banyak terlibat itu adalah berpikir Memikirkan strategi ke depannya untuk mengalahkan musuh seperti apa Betul kan ya? Jadi, di sini kita ambil elemen yang berkaitan Aku mau ambil elemen yang satu ini ya, teman-teman Kita taruh seperti ini Click position, to back Next, karena di sini aku nggak butuh puzzle-puzzlenya Aku mau tutupin area puzzle-nya Buat teman-teman yang mau crop Kalian bisa crop dulu area yang tidak pentingnya Misalkan kayak gini, teman-teman Kalian crop dulu aja Sampai di area yang tidak bisa di-crop Kalau kita crop, bagian tangannya juga ke-crop ya, teman-teman Jadi, kalian bisa atur aja kira-kira seperti ini ya, teman-teman Untuk menutupi area yang tersisa Kita akan pakai elemen Di sini, teman-teman bisa masukin aja elemen kotak Kemudian, kalian ubah dengan warna latar belakang desainnya kalian Di sini, aku mau pakai warna latar belakang warna putih aja Jadi, kotak penutupannya juga aku kasih warna putih Kita timpain aja di sini Kemudian, kita copy paste Taruh di sini Kita rotate sedikit ya, teman-teman Tara! Sudah deh, selesai Selanjutnya, kalian pilih dulu ketiga elemen tadi Kemudian, kalian klik group Supaya ketika nanti elemennya berpindah Kalian nggak usah geser lagi satu-satu kotaknya Kita klik dulu position, backward Next, kita akan beralih ke pion caturnya Teman-teman bisa perbesar dulu aja pion caturnya Kemudian, kita akan crop satu per satu pion caturnya Dan kita scatter Kita taruh secara abstrak di daerah sekitar dari orangnya Dan juga papan caturnya ya, teman-teman Kita klik dulu crop Kemudian, kita potong dulu area kuda Kita taruh di sini Kemudian, kita crop lagi area yang lain Oke, kita taruh di sini Copy paste lagi Crop lagi yang lain Kita crop yang pion ini See? Kemudian copy paste lagi Yang terakhir Oke deh, kita udah punya Empat bagian pion catur Tapi sudah terpisah masing-masingnya Nah, teman-teman bisa atur aja posisinya sesuai keinginannya kalian Mau taruh di mana Mau kalian perbesar pionnya Atau kalian perkecil Itu bebas sesuai keinginannya kalian Oke deh, teman-teman Untuk bagian pion-pionnya Aku rasa udah cukup seperti ini Teman-teman bisa geser dulu aja semua elemennya Dan pastikan elemennya kalian ini berada di bagian tengah desainnya kalian Next, kita akan masukkan text-nya Di sini aku mau tulisin dulu tentang happy chest day Teman-teman bisa klik dulu di bagian tab text Kemudian kita klik at the heading Kita tuliskan terlebih dahulu Happy Happy Kemudian kita ganti dulu font-nya Di sini aku mau pakai font yang namanya koini Jadi aku mau pilih font yang kenderung tebal Tapi dia juga memberikan kesan yang fun Jadi aku mau pilih yang koini Kita klik dulu koini Di sini kita perbesar dulu text-nya Taruh di bagian bawah Cuma aku mau kasih efek yang namanya outline Teman-teman bisa klik dulu outline Di sini kita atur aja thickness-nya Aku mau atur aja sampai full Sampai 200 ya teman-teman Kemudian color-nya Aku pilih warna hitam Sedangkan text-nya Aku pilih warna putih Untuk melambangkan warna papan catur Yang biasanya hitam dan putih ya teman-teman Kita perbesar dulu text-nya Kita rotate sedikit Kita taruh di sini Setelah itu Teman-teman bisa copy paste Kita tuliskan Chest day Kita tarik jadi satu baris Kemudian kita taruh deh di bagian bawahnya Kemudian klik position Backward Teman-teman bisa atur lagi aja Tata letak dari text-nya ya teman-teman Oke deh aku udah masukin text Happy chest day Selanjutnya aku mau tulisin juga Kapan tanggal happy chest day ini Teman-teman bisa klik aja Add a subheading Kita tulisin dulu tanggalnya 20 Juli 2023 Kemudian kita ganti dulu font-nya Di sini aku mau pakai font Gego bold aja Kita cari dulu Gego Kita pilih Gego bold Kita ganti dulu Warnanya jadi warna hitam Kita taruh deh di bagian bawah Teman-teman bisa perbesar dulu ya Sedikit bagian text-nya Pastikan text-nya teman-teman Di daerah tengah Dan kalau kita lihat di sini teman-teman Text-nya itu terlalu menempel dengan area bawah Jadi teman-teman bisa atur lagi tata letak dari ukuran dan juga elemen-elemennya Oke deh sudah deh selesai Selanjutnya aku akan balik lagi ke bagian elemen Di sini aku mau cari yang namanya Lightning Retro Sticker Kita pilih yang ini Teman-teman bisa atur aja Lightning-nya ini di dekat text-nya Kita pindahkan dulu ke sini ya teman-teman Kita rotate Kemudian kita copy paste Kita perkecil Kita taruh di sini Di sebelahnya Kemudian teman-teman bisa copy paste Keduanya Kalian rotate lagi Kita taruh di sebelah kirinya Kita perkecil aja nih ya Dan tara Sudah deh selesai Sebenarnya sampai di sini Sudah selesai ya teman-teman Tapi aku mau kasih kesan tekstur Di dalam desainnya kita Teman-teman bisa cari aja Yang namanya paper Kemudian Kalian masuk ke bagian foto Nah Di sini Aku mau ambil Tekstur kertas Yang seolah-olah Habis diremas Jadi Teman-teman bisa masukin Gambar yang pertama Kalian perbesar aja Seukuran desainnya kalian Kemudian Kalian perkecil Transparansinya Sampai sesuai Keinginannya kalian Aku rasa Di 24 Cukup ya Kemudian Click position Click to front Supaya semua area Elemen-elemen Dan juga textnya Itu ada Teksturnya Kalau kalian klik Biasanya Teksturnya ini Masuk ke bagian Latar belakang Desainnya kalian Sedangkan tadi Ada area puzzle Yang kita tutupin kan ya Teman-teman Pakai elemen kotak Kalau seperti ini Teman-teman bisa Undo aja Kemudian Sudah deh selesai Kalian bisa langsung share Kemudian kalian download Downloadnya Sebagai PNG Oke deh Teman-teman Gimana Simpel banget kan Untuk bikin desain Seperti ini Apalagi Semuanya ini Menggunakan elemen Di kanfafri aja Jadi Jangan cuma ditonton doang Ayo Dipraktekin juga ya Teman-teman Aku tunggu Hasil desainnya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Atkanioni C-A-N-I-O-N Y-nya 2 Thank you semuanya Yang sudah menonton Tutorial hari ini Kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa like Video ini Dan juga subscribe Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye